Karena kita keluarin, biar bar-bar nih, biar seru Karena kita merelevasi Ini gak ada yang aman, kita keluarin, jadi Semisime ekrim, mungkin ada orang-orang dikejar, nanti kita liat Masih seru Lihat, KDRT bener Polo, polo, bantuin satu ini Terluka Tinggi banget nih, sedada bro Sedada gue Terima kasih Oke, halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian Selalu dalam keadaan sehat ya Oke guys, jadi hari ini Gue membuat konten ekstrim Tapi gak ekstrim lah, semi-semi Jadi gini ceritanya Gue mau renovasi ini kanan burung unta guys Karena ini mereka ternyata Ada dua pasang kan, empat ekor Gak bisa digabungin semua Karena jantannya berantem Sehingga harus dipisahin sepasang-sepasang Dan akhirnya gue mau nyekat tengah-tengahnya ini nih Ngebelah dua, di renovasi Jadi burung unta yang seluruhin dulu Dan sekalian mau membersihin ini kotorannya Bukan kotoran sih, tanah Mau gue timpah pasir baru, jadi lebih fresh Jadi kita mau ngeluarin burung unta nih Karena ini lagi galak banget guys Bener, ini lagi musim kawin Mirahi Dan ini dulunya galak Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Gak seperti biasanya, gue juga bisa ditendang Kalau sekarang gue bisa ditendang Jadi gak ada yang aman, kita keluarin Jadi semisme ekstrim Mungkin ada orang-orang dikejar ntar kita lihat Masih seru Ini gue tes dulu ya Ini galak, gue liatin Agresif dan teritorial Nih, denang gak sih? Tuh Kena apa? Kena tanahnya ini sakit Kena jebret pertama lah tuh Aduh, ini kena matanya lagi Tuh, udah berair Ini masih di dalam kandang udah kayak gini guys Kena tanahnya ini udah perih banget Nih, lagi Tuh Tuh kan kena kameranya juga Ini emang kenceng rendangannya Jadi burung unta itu Daripada paruhnya Matok, dia lebih bahaya rendangannya Jadi sekarang kita keluarin Biar bar-bar ini Biar seru Sekarang kita mau renovasi Tujuannya biar kandangnya lebih aman Gue mikirin dulu burung unta kan kolonian ya Bisa banyak Ternyata yang ini gak mau akur Jadi mau gak mau Harus dibelah dua Renovasi Ini sekarang gue liatin Alat-alat ini Yuk Ini udah siap Kabelnya Di atas juga biar aman Biar gak digigitin rusak Dan ini Besinya guys Ini yang mengerjainnya Ada Pausen namanya Ini yang ngebungun kandang Sugar cage Kandang-kandang Pausen dibikin Jagohnya besi Ini namanya besi apa Pausen? Besi medium 3 in Besi medium 3 in Besi medium 3 in Tebelnya berapa? 2 mili 2 mili guys Tebel itu 2 mili tuh Ini gak akan nyebol sama burung unta kan? Gak, gak makanan kuat Ini kayaknya level untuk mamalia besar juga kuat Nah ditanamnya kebawahannya gimana Pausen? Untuk biar gak roboh gitu Ini kan besinya kuat nih Tapi takutnya pasti ditanam roboh Tanamnya mungkin ini nanti pakai cakar ayam Cakar ayam? Besinya besi 10 10 mili Dalamnya sekitar 50 Setengah meteran lah Setengah meter dalemnya? Lebar perseginya 30x30 Lebar perseginya 30x30 Berarti kuat banget kayak situ Untuk mamalia besar kelas kayak apa ya Kayak kuda, kayaknya kuda juga gak akan kabur Ini beruntah juga Aman jadinya Yang penting gue tuh selalu bikin kandang yang terbaik Kain yang terbaik Gue disini emang gak ada kuantiti Binatang yang gak banyak Gak macem-macem Segini aja Tapi gue pengen ngerawat dengan sebaik mungkin Jadi kualitasnya paling dijaga kalo disini tuh guys Ini juga karena kari mau semuanya Si besinya Si keamanannya Kuat banget kan? Kuat banget Itu bukan besi as kan? As putih As putih itu Jadi tebel ya Gak besi kopong gini Tebel ada isinya guys Jadi tebel banget Ada isinya Dan setiap titik ini ada lasan Setiap kopongan titik Titik jari vertikalnya ada lasan Ada lasan Ini satu panel gini Kira-kira ada berapa lasan? Ada berapa ratus lasan? Satu kotak ini Satu kotak sampai 600 titik lasan Tuh Satu kotak ini ada panel 600 titik lasan Dikali berapa Puluh panel ini Berarti berapa puluh ribut lasan Sekuat itu guys Jadi Biar optimal Kualitas Tuh binatang Gak mau yang kotak titik Banyak-banyak Karena repos sendiri Ntar kalo gak bisa ngerawat Ya maksudnya kita bawa ke depan Ntar burung kutanya keluarin Biar puluhnya bisa ngerjainya Lebih tenang Oke? Yuk kita keluarin C'mon guys Kita bawa ke depan dan keluarin burung kutanya Tuh binatang Tengah siap Karena burung kutanya ini sangat-sangat Berbahaya untuk las burung ya Kendang itu gokil Sedap Kalo rusak dia bisa kabur Bisa melindungi diri guys Rusak itu gesit Jadi aman Burung kutanya jarang banget ke tanah Ditambah juga Ditambah ntar gue nih Renovasi kandang binturong Ada next vlognya ntar Gue mau renovasi kandang binturong Biar lebih besar lagi Seperti biasa gue emang Terus ngebikin kandang yang lebih nyaman Bukan nambah binatang Tapi kandang ada Renovasi lagi Diperbarui lagi Dibersihin lagi Jadi satwa tuh nyaman gitu Bagaimana gue nambahin Mending gue ngerawat sebaik mungkin satwa yang ada Soal dicontoh ya temen-temen Jadi temen-temen Kalo punya satwa Jangan nafsu pengen beli yang baru Jangan pengen nambah Kecuali emang udah siap Dan ada kandangnya ya Tapi kalo misalkan Mendesak Atau gak ada tempat yang nyaman Yang layak jangan Karena Mereka umurnya gak sebentar Kecuali lo melihara lalat 2 hari doang Mati gitu Atau gak serangga-serangga Yang umurnya cuma beberapa bulan Terserah Tapi kok untuk mamalia Biasanya umurnya panjang Kecuali lo melihara kucing Kucing biasa gitu Kucing domestik Gak ribet sih Bisa dilepasin Asal orang-orang rumah Menerima gitu Udah guys Kita siap-siap dulu Ini gue kasih cinematic Hai guys Pag stirnya Siap-siap disini Sekarang gue mau keluarin ya Siap-siapnya kameramen 2 Juga berbahaya Mereka terancam juga Jadi siap-siap lari okey Disini gak ada yang aman, orangnya karena ini heboh-heboh gak jelas semuanya Ditendam, gak ada yang bisa jinakin, kayak sama gue jinak itu gak juga Barat-barat ke semua orang Yaudah, kita siap-siap, ayo buka Siap ya Kita keluarin dulu yang gak begitu galak Ini jantan, walaupun sedikit galaknya, rada galak Tapi gak segalak kayak gini nih Ini yang paling galak nih, yang kiri ini paling galak Jangan dibikin galak dulu Pak, ya Tari Tapi dia juga keluar gak mau, karena wilayah baru, trader-trader baru Jadi dia juga berani dikandang sebenernya tuh Disuruh keluar susah Ayo Sip, naik sini, loncetin nih Sip, ya oke, ini aman guys, ini gak begitu galak Pokoknya Kalau misalkan dia Sambil Kayak tadi nendang itu Dia udah gerdein sayapnya Jinjit sambil Ditendang langsung, itu udah berbahaya Kayak tadi aja yang disitu, kelihatan kan ciri-cirinya dia kayak gitu Kalau selama gini, masih aman Jarang tiba-tiba nendang gitu ya Masih aman lah, kayak ini masih chill Ini levelnya masih chill Kita keluarin lagi Yang betina ini lebih kalem ya, yang betina ini jenak banget Waktu itu juga, waktu ada MLI dikeluarin, santai aja dia mah Y Bank Tidak menang Supaya Belzie ngasih ini di belah� itu Belah itu Aku masih sayas sama kameramen gue sama di WP gue, jadi sulla tempat aman Tapi kalau mau aman banget dia di sini Dia kan juga mau mencikan tuh ini yang betinanya yang jinak ini pasirnya ntar sekali diberikan kalau ada waktu ya karena kan dia juga gak bisa diluar lama-lama kalau ada waktu kita mau bersih pasirnya tapi kalau misalkan gak keburu nanti next time ketika udah gak musuh hujan di Bandung karena kalau masih hujan ya percuma kotor lagi ayo guys, ayo guys kita disini nih disini nih disini disini oke sip, awas tuh liat, kalau yang gitu heboh tuh liat kan tuh posisinya gitu bahaya banget tuh si Badilang liucinya udah ngeliatin bahwa dia kadangnya agresif pelan-pelan gelontan tuh ringki guys walaupun mereka badannya gede tapi kakinya ringki banget dan karena reda-reda bego jadi ya itu tamputnya celaka untuk merekanya gitu ini keluarinya apa yang bundur coba liat dia gak mau keluar kadang coba aneh banget gak sih sip menjat iya gak kok ini reda bego eh salah salah eh salah salah iya salah situ yang disana jatuh pasti keselewat semua kalau ada batang melewati batas membatas segini aja jadi bingung nih hah segini bingung loncetnya heboh banget loncetnya masih gitu beruntah guys gak bisa loncet yang tinggi ayo loncet dong pelan-pelan jangan kesana ngeri waktu itu tabrak-tabrakan sama pandang ano sama naya yaa ide ya gak gak tapi ini gak gak ada sih ntar dulu ya ntar dulu ya dibuka aja dulu tapi jangan dikeluarin gua tuntun caranya bener gua dorong ya kalau udah lurus pas gua dorong nah gitu caranya guys kita udah lurus baru di dorong kalau kesana ntar larinya kesana dia jadi kita lurus udah di dorong dan loncetnya heboh banget nah lewatnya segini kayak i believe i can fly wrrrrr heboh banget tapi cuma gini doang ada yang berantem ya jantan sama batinanya baru baru ketemu lagi kan gua buka sayap karena lahannya luas dia bisa lari kok gua tuh lebih takutnya kalau mereka panik ya lebih takutnya mereka luka luas oke dikejar guys berantem guys wah hihihi ada banyak itu hati hati nyangkut Setiap dijangkut Loh liat, KDRT bener Palo, palo bantunya satu ini Yang jantannya agak galak ya, ke betinanya Karena dia belahi pengen kawin guys, makanya gue pisahin karena itu tuh Harusnya beruntung gak kayak gini, harusnya kolonian Cuman gak tau, padahal mereka bareng lebih kecil loh Maksudnya dari anakan ya, dari umur setahun Belum setahun malah, ada yang malah dari bayi malah Tapi gini tetep aja Bodoh amat Kalo udah masalah Aduh, aduh Aduh, aduh 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 Aduh, sakit Aduh, aduh Aduh Pada nonton, kalo liat pada nonton Siapu gratis Awas Raman, senbay ya, belum ntar kayak disini Dibingin tenang dulu Jangan sampai heboh, takutnya malah Tendang-tendangan ntar Ini yang gue ngeri itu, takutnya dia celaka guys, kayak tadi gitu Gue takutnya celaka Bukan takut gue tendang, lebih takut belum ada celaka Hehehe Nah ini udah keluar yang gak laki guys Berani yang bertina Ditendang loh Ditendang loh Heboh, iya udah masukin cepetan Semoga di luas ini mereka Bisa nama ya Eh Pak Hussein Sini Ntar Ntar dulu Pak lo bantuin Pak Hussein biar ada pembakingan Nah ini posisinya gini, kalo gini bahaya guys Gue takutnya dia celaka Aduh Walaupun luas gini ya Tutup aja, berutama Kata gue juga harus bener-bener Kadangnya steril Tidak membahayakan sama sekali Karena dia Lusuh gak jelas gini Dan ringkih lagi Kan ini Tenang melambangnya bosen Hahaha Lihat Lihat Yang dosir Kalo heboh Bahaya kedianya gue Takutnya kenapa-napa Yang hati sebelah sana Itu yang Mana sih yang galak Ini yang galak guys Ini yang belakang ini Gantan yang galak Kalo siapin cadangan opsi Kalo ada jantan yang harus masuk satu Takutnya ada yang galak Ngebikin heboh gitu ya Jadi kalo misalkan Yang jantan galak kondisifnya lama Gue harus masukin Mau gak mau gitu Tapi kalo misalkan mereka kayak gini Tenang Tenang Aman Insya Allah aman Kalo ada yang bikin heboh Ya heboh ntar semuanya Takutnya tadi tabrak Aduh beruntak udah lari Panik gitu ya Udah gak liat kemana-mana Apanya ditabrak Dia sendiri yang luka Dia sendiri yang celaka Masukin Lihat sampai segede gitu Si besinya aja guys Karena ya mereka kan gede ya Jadi kandangin juga harus kuat Gue juga gak banyak gerak Gue juga takut tendang Capek guys Baru divaksin Masih enak badan Masih lemes gitu deh Itu ada penontonnya Halo 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 Selamat penonton Gratis Itu guys disini Warga juga banyak Senang aja ada binatang Dekat rumahnya Jadi hiburan Bagi mereka Kita sama-sama dia sama burung entah Gue mau mencoba menjadi Salah satu kelompok burung entah Oke guys Menjadi kelompok burung entah Ini takutnya bikin heboh nih Bikin heboh lari semua Gue digeleng Di injak-injak Ditendang Kalo lari mereka paling panik Soalnya Ini yang pentingnya Lucu lah Yang jantan yang heboh Sambil nunggu Pak Alo bikin Planning Kalo misalkan Ada jantan yang harus Dibas lutin Karena bikin Lumpuh ya Ini lagi pisah soalnya Kita gak tau kok digabungin Disini gue liatin guys Barik adanya motor Kita kesana yuk Laksin aja Biar dia gak lari Tuh liat Barik adanya motor disini Gokil kan Ini nih yang Tidak mau bergabung dengan tim lain Kamu jangan begitu dong Jinak Sama yang lain Bergabung Ini tuh kalo atas Lebih jinak Tapi kesana burung entah Galak banget Tapi kalo yang itu Kesana burung entah Jinak Tapi kalo orang galak parah Kondisi masih terkendali guys Kasih makan deh Aduh gak ada keeper lagi Dia lagi sakit Lepayet lagi Gantuin itu Endang lagi jagain Ini tuh Nih Itu dia Masih ada orang Mintain Kangkung ke liat Makanan burung entah Aman Gak akan ngejar Lecak kesana tuh Katanya disini tuh Yang tau sobat datang Pasti gue disini Jadi mending jangan takut Nah itu Minta dimandiin guys Minta mandi pasir Kita semprot Kita mandiin sekalian Disini gak ada pasir bro Ini asfal Yaudah kita kasihnya air Disini biar gak panas Sip Mandiin guys Burung entah Tuh Tuh Keenakan kan Enak Dingin Ini kayak bikin motor guys Mau gigit air Gimana logikanya mau gigit air Oh mau diminum Yaudah Tuh Tuh Mana burung entah guys Kayaknya di motor tuh Kapinya tuh Yaudah mau minum Mau minum Mau minum Mau minum sok Mau minum Dia mas tenang aja semprot air Adem Dingin Walaupun dia sukanya Daerah panas ya Burung entah tuh harusnya panas Coba gak tau nih Emang aneh burung entah disini Udah Burung entah cabang bandung Dia Arutasi sama lingkungan di bandung Dingin Tapi by the way Afrika kalo malam Kalo siang panas banget kan Kalo malam itu dingin-dingin banget Ekstrim Liat gas kotorannya Liat turun semua Ini harusnya airnya lebih kencang sih Biar bisa bersihin kakinya dengan baik Ini kontennya bukan ngandung-ngandung binatang juga guys ya Emang gimana Mereka alaminya begini Dan gue lagi inovasi kandangnya Biar mereka gak kayak gini Jadi dikeluarin bukan untuk sengaja diadu-aduin Udah Soalnya kandangnya kan lagi di inovasi guys Senang kok misah Tekatan antara burung entah sebasanan dari sini Lu rese sih Jadi gak ada yang mau temenin kan Coba kalo gak rese Saya kasih makan guys Burung entahnya Makan Nyamperin langsung Oh disini 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 You know what I mean kan Posisi gue mau ngapain Koda kayak gini Oh Mau ngapain dong Jangan dong Lah dia yang takut Eh 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 Ntar dulu Jangan takut Jangan sampai bikin yang jalan panik Hebaw sendiri soalnya Takutnya nabrak Celaka Ah Udah deh Pergi banget deh Sudah ada bro Sudah ada gue Ya 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 Begitulah gaji Hehehe 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 Pada ketawa tuh Lihat Belum pernah lihat kan Burung entah kan Banyaknya kuda kan Iya Hehehe Oke sekarang Lihat Progres kandangnya Lihat Kita kesana Kita masuk kandangnya Sebenernya kalau sekarang Judulnya Masukkan burung entah lebih aman Karena di selantai ada burung entah Kita masuk ke dalam nih Tuh Lihat guys Dalem harus ke dalam tuh Jadi kita mau bikin Sekatan disini Se Jadi burung entahnya Di belah dua Hehehe Hehehe Kandangnya di belah dua Sepasang sepasang Walaupun mereka belum akur Jadi ada Penyakat lagi Biar jadi tiga bagian Untuk betina doang Betina Buaan Jantan sendiri sendiri Gitu dulu sekarang mah Ya itulah makanya Satwa liar yang bisa diprediksi Baru bikin kandang sesuai dengan Standarnya Sesuai dengan peraturannya Tapi tetep aja Kalau udah kayak gini kan Harus renovasi lagi Ini Bikin kandang gini ya Lumayan guys Kayak gini tuh gak Ya tau sendiri lah Besi gede gede gini Panjangnya Ke belakang berapa sih Pak Usain Panjangnya? 12 meter ya? 13,5 13,5 meter Panjangnya segini tuh Dan dalamnya juga kan Tengah meter tadi bilangnya Jadi lumayan besinya Mahal juga Oke lihat nih progress Gue kasih cinematic Progress Bangun kandangnya Yang penting udah tau kan Speknya nih Progress cinematicnya Kasih dulu cinematic dulu nih Guys Mantap Oke guys Sekarang udah hari Senin Kandangnya udah jadi guys Kemarin kita ngerjain Hari Sabtu Sekarang Hari Senin nih Jam 1 tanggal 5 ya Hari ini pas banget Dari mulai gue yang ada jerawat disini Sampai ada jerawat Ini udah gak kondusif Karena mereka gak akur Hanya kita langsung masukin gak siu? Langsung masukin Tuh liat Berantem tuh liat Hebok tuh Jantan sama jantan Padahal mereka dari kecil bareng loh Dari kecil bareng gedenya bisa berantem Dan mereka Sebenernya satu koloni Tapi tetep aja Oke Ayo pahit Pak Lo kita masukin dulu Ini kayak ngelerai Orang lagi tawuran dong gak sih? Ngelerai Anak sekolah lagi tawuran Si Ibe nyangkut Masuknya kesini dulu Itu tutup ayat Benten Oh iya bersihin dulu Sisa-sisa pakan bersihin dulu Ini kita masukin disini ya Masuk yuk Masuk sini Situ masuk belok situ Masuk payat Masukin Masukinnya Biasanya orang masukin bebek Masukin ayam Domba ke kandang Gue burung unta Sip Itu berarti betina ke belakang Satu lagi betinanya Nanti kita giring ke belakang Dengan dua an Karena berantem guys Susah Aneh banget Dari kecil pada bayi mereka bareng Gedenya malah berantem Padahal dua pasang Kalau cowenya nggak egois ya Satu jantan Satu betina cukup kan Kecuali kalau Satu mau peligami Ya susah kalau gitu Makanya berantem Nah sekarang masukin dulu ininya Ke belakang sana Ke sakatan belakang kan ya Sip Eh come on girl Silahkan ikuti arahan Dari saya Untuk arahnya kesana Nah Sip Ini mah nggak galak Yang susah terakhir Karena itu yang bikin bar bar Akhirnya dibikin tiga sekat Ya Tiga bagian Ini sementara Karena harusnya mereka Sepasang-sepasang ntar Mau nggak mau Sepasang-sepasang Nunggu waktu aja Gitu Kalau misalkan Jana sendiri Betina gabung gini Ya kapan punya anaknya Mereka nggak pernah gabung ya kan Nah sip udah kan Aman nih Udah kuat Bersih guys Ini masih ada daun Daun mah alami nggak apa-apa Sampah alami tuh aman Yang penting jangan tanpa plastik Seperti ini nih Bekas Bekas karung kemarin bawah pasir nih Ini harus dibuang kayak gini ya Segini nggak akan mengarus sih Cuma kalau banyak Ya nyumpal juga Ya yang gede Yang galak Terus ini Pilih tempat kalian Gimana tempat amannya Seperti ini Nggak ada yang aman Pak lo ada besi nggak Buat tahan sini biar belok sini Atau kayu Atau apa Ini ada nih Begini aja Ini buat kita kasih portal ya Portal pembatas Ngasih tau bapak lo beloknya kesana Nah gini guys Nggak aman Ini kalau ditabrakan Tuh bapak Itu dia bingung Harus ditakep Peluk dari pinggir aman Udah jangan ditarik Ntar aja Kalau balik lagi dorong Kalau ditarik nggak akan ketahan Tuh Ngap Gue bantuin kasih Kita bantuin yuk Gue tadi jaga sini Tapi ini Nggak cukup Gue orang aja Yuk Kayat paju Kayat jauh ting Tuh kan Nah Udah Itu lagi Ini mah gampang Tinggal belas masukin Terakhir guys Ayo semangat Mau tayang nih jam 3 Ibe nggak ada di dalam Tiga Oh nggak Ibe nggak jadi disini aja Yang ada di dalam kanan burung guntah Ajaan apas Nih siap guys Ini yang Oh yang galak ke betina Jadi disini ada dua jantan Galaknya berbeda Ada yang galak ke orang Ada yang galak ke betina burung guntah gitu Sip Yeay Beres Setua hari dia di luar Mantap halo payat Oke teman-teman Sampai sini vlognya Thank you udah nonton Jangan lupa di like Comment, subscribe Dan share Dalam bentuk Ngedukung channel gue Ini udah liat Karena burutannya udah nervasi Lebih segar kelihatannya Lebih enak Dia juga lebih nyaman Masih adaptasi lagi Walaupun tempat yang sama Tapi dia kayak Menyusulikan lagi gitu ya Kocak kan emang Burung pertama Oke teman-teman See you next video Gue mau bikin konten Main bola sama Chester Yang sayangnya hari Rabu Oke, bye-bye